Intro Program pengadaan senjata di Indonesia harus diikuti dengan alih teknologi yang salah satunya berbentuk offset sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan dan peraturan pemerintah No. 76 tahun 2014 tentang mekanisme imbal dagang dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri Untuk offset ada dua yaitu direct offset dan indirect offset dimana direct offset lebih disukai karena dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas industri pertahanan Indonesia Salah satu contoh sukses offset adalah pembelian 12F16AB Blok 15 OCU pada tahun 1986 dimana nilai offsetnya senilai 35% dari kontrak Offset secara filosofi didesain untuk kepentingan industri dengan harapan bahwa pihak yang menerima offset akan mengalami peningkatan penguasaan teknologi Tentu saja secara finansial harga pengadaan senjata yang disertai dengan offset akan jauh lebih mahal daripada pembelian alutsista tanpa paket offset Namun itu adalah harga yang harus dibayar untuk offset demi peningkatan penguasaan teknologi Offset juga membuka pula pekerjaan bagi industri pertahanan di negeri pembeli yang memberikan dampak finansial bagi perusahaan penerima Pertanyaannya, offset apa yang diincar Indonesia dalam pengadaan pesawat tempur dalam waktu dekat ini? Sebagai mana diketahui, Indonesia mengincar The Show, Rafael, dan Boeing F-15 dan tengah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait Menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya Nampaknya Indonesia masih belum mempunyai satu sikap tentang paket offset apa saja yang akan diminta dari kedua produsen khususnya The Show Padahal The Show lebih mudah memberikan offset kepada Indonesia karena skema kontrak nantinya berbentuk government to business Sementara pembelian F-15 kalau terjadi akan melalui skema foreign military sales yang untuk saja mendapatkan offset perlu negosiasi yang panjang dan berliku Pada satu sisi terdapat pihak Indonesia yang menginginkan offset yang berbentuk direct offset sehingga bisa dapat langsung dilaksanakan oleh industri pertahanan Bentuk offset terkait langsung dengan pengadaan pesawat tempur semisal teknologi terkait manufaktur, data link, electronic warfare, dan lain sebagainya Namun di sisi lain terdapat pula aspirasi agar offset berbentuk indirect offset seperti pembangunan fasilitas operasional untuk mendukung operasional pesawat tempur Pertanyaannya adalah apakah indirect offset seperti yang telah disebutkan akan turut berkontribusi terhadap peningkatan penguasaan teknologi industri pertahanan nasional? Terhadap hal ini Kementerian Pertahanan perlu bersikap dengan menentukan pilihan offset yang diajukan oleh Indonesia kepada produsen pesawat tempur Apabila program offset untuk pembelian pesawat tempur ditujukan agar industri pertahanan nasional memiliki akses terhadap teknologi canggih yang belum dikuasai maka pilihan direct offset tidaknya menjadi pilihan tunggal Adapun apabila terdapat kebutuhan untuk membangun fasilitas operasional pesawat tempur Hal demikian dapat dipenuhi dari pos belanja modal APBN daripada menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri Dalam kondisi fiskal, pemerintah yang tengah dalam tekanan akibat pandemi COVID-19 Belanja negara menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri untuk pembelian senjata Kehendaknya bukan saja tepat sasaran tetapi juga memberikan keuntungan dari aspek penguasaan teknologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!